Intro Mengantisipasi terjadinya aksi freestyle di jalur bandara Buntu Kunik, Toraja Tim Satelantas Polres Tanah Toraja Gencar melakukan patroli pengamanan untuk memastikan pengguna jalan baik masuk maupun keluar bandara berjalan aman dan lancar Kasat Lantas Polres Tanah Toraja Ibtu Ibrahim menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan tindakan preventif dan profesional demi terwujudnya keamanan dan dengan adanya patroli yang dilakukan petugas maka kawasan bandara Buntu Kunik akan terbebas dari adanya oknum yang melakukan aksi-aksi freestyle yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan Patroli Satelantas Polres Tanah Toraja sejak beberapa hari terakhir terus dimaksimalkan akibat maraknya sejumlah kelompok pemuda yang menggunakan jalur menuju bandara sebagai lokasi ajang balapan dan ugal-ugalan sehingga viral di media sosial beberapa waktu lalu Diketahui patroli Satelantas Polres Tanah Toraja tak hanya dilakukan di jalur menuju terminal bandara Namun juga dilakukan di sejumlah jalan-jalan utama di ibu kota kebupaten Tanah Toraja Bahkan hingga ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada para pelajar agar tak melakukan aksi-aksi tak terpuji di jalan umum yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain Setiap hari, setiap pagi, sore kita laksanakan giat di sana, giat patroli Ada pelaku-pelaku aksi ugal-ugalan kita langsung tirang, langsung kita bawa motornya ke Polres Selain dengan aksi freestyle di dalam, terus ada yang nongkrong atau kelompok-kelompok geng-geng motor yang kecil di dalam itu Jadi kalau ada kumpul-kumpul anak-anak yang sudah di jalan, kita keluarga dan kita arahkan kembali ke rumah masing-masing Kasat lantas Polres Tanah Toraja, Ibtu Ibrahim juga menghimbau masyarakat Agar dalam berlalu lintas selalu patuh dan taat pada peraturan lalu lintas Dan bagi anak di bawah umur agar tak diberikan kendaraan demi keselamatan bersama Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Agung Asri, Jurnal TV mengabarkan